Hai sahabat ini, sebelum menonton video ini, jangan lupa ya, dukungan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya bagi sahabat ini yang belum menekan tombolnya. Oke, selamat menonton sahabat ini! Bahan-bahan kacang bawang, kacang tanah kupas 2 kg, air putih 1,5 liter atau 6 gelas, santan 75 ml, ini bawang putih 12 siung untuk diiris atau dikeplek saja, 12 lembar daun jeruk, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, dan setengah on bawang putih yang ini untuk digiling halus. Oke, sahabat itu bahan-bahannya. Caranya, cuci kacang 3 atau 4 kali, lalu tiriskan. Kemudian giling bawang putihnya sampai halus. Dan daun jeruknya boleh dibuang tulangnya atau dibiarkan utus seperti ini saja. Oke, sahabat, kita rebus lagi. Ini baru 4 gelas, tambah 2 gelas lagi. Masukkan garam, gula, bawang putihnya, dan santan. Ini santan ini dari kulkas, jadi dia membeku. Oke, aduk terus sampai dia mendidih supaya santannya tidak pecah. Setelah agak panas, masukkan daun jeruknya. Biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompornya. Diaduk-aduk terus sampai dia mendidih supaya tidak pecah santan. Oh iya, sahabat, tadi Udi salah menyebutkan garamnya 1 sendok makan, gulanya juga 1 sendok makan. Jadi bukan 1 sendok teh ya. Sudah mendidih, sahabat ini. Matikan lagi kompornya. Kita matikan lagi kompornya ya, sudah mendidih. Sudah mendidih, sahabat, kita matikan lagi kompornya. Kemudian siramkan pada kacang yang sudah dicuci tadi. Sampai terendam. Dan biarkan 1 jam. Oke, sahabat, kita tunggu 1 jam ya. Dan rendam pakai air garam. Setelah 1 jam, keringkan. Ditiriskan. Ditiriskan. Setelah 1 jam. Setelah 1 jam. setelah itu digoreng panaskan minyak pada wajan pakai minyak yang baru ya biar hasilnya bagus setelah minyaknya panas goreng bawang yang sudah dicuci pakai raya barang tadi setelah kuning keemasan seperti ini dan angkat lagi kemudian masukkan kacangnya goreng dengan api sedang sahabat sudah agak mulai menguning jangan tunggu sampai kuning sekali ya ini sudah berbunyi sudah nyaring bunyinya kita matikan saja kompornya lagi atau diangkat sahabat ini sudah kuning dan sudah berbunyi sekarang kita angkat lagi karena waktu pendinginan proses memasaknya tetap berlangsung jadi jangan sampai gosong ini matikan saja kompornya ini sudah berbunyi ya sahabat nah bagus warnanya tiriskan dulu ikat semuanya dari pada gosong matikan saja kompornya sedentar nanti mau masuk ke keduanya menyalakan lagi kompornya terima kasih telah menonton sampai jumpa kek dan sampai jumpa kek dan sampai jumpa kek dan sampai jumpa kek setelah semuanya diangkat masukkan yang kedua lagi penggorengan selanjutnya dan goreng dengan api sedang bila garamnya terasa kurang boleh ditambahkan saja sewaktu masih panas tambahkan saja garamnya lalu diaduk sudah biarkan dulu miaknya turun setelah ditiriskan kemudian pindahkan ke wadah yang lebih besar dan dialasi dengan kertas supaya miaknya meresap ke kertasnya oke sahabat sudah masak semuanya sahabat ini tapi ini dalam proses pendinginan juga tapi sudah nampak cantiknya tidak ada minyaknya benar-benar kering jadi sahabat ini rahasianya waktu menggoreng pas kita memasukkan minyaknya benar-benar panas jadi kalau minyaknya tidak panas dia akan berminyak tapi kalau minyaknya benar-benar kering dia bagus tidak ada minyaknya jadi rahasianya panaskan minyak betul-betul panas selamat menikmati iya sub indo by broth3rmax